bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi baik kita evaluasi warung ya untuk bulan ini ya yang pertama nanti dicek lagi data dicocokkan lagi ya karena ada selisi 1 juta lebih min makanya ini harus dicocokkan salahnya dimana berarti kan kita ini kan semua pengurus disini nih harus menjaga barang itu karena dikulurlah uang banyak orang disini ya kan nanti mau dicocokkan datanya besok di final besok ya cek setakunya ada yang data belum masuk karena selisihnya sampai 1 juta 25 ribu laptop kan sudah ada di sebelah itu nah bulan ini ada pembagian honor honor ya kalau kita lihat ini saya perlihatkan dulu eh honor hariannya nah ini kalau dilihat disini dari tanggal 27 Oktober 2021 itu dapat 41 ribu tanggal 28 nya dapat 21 jadi naik turun naik turun ya tapi ini sudah mulai agak normal nah ini ini contohnya ini nah ini ya terakhir yang paling banyak itu tanggal 22 jadi ini hariannya ini laporan harian honor hariannya ini ini laporan honor harian ada semua disini itu sudah dikirim bunda ke telegram nanti dibagikan ma biar tahu semua ya ke perorangan nah ini ya itu hariannya nah setelah itu dibuat di bulatkan eh selama 1 bulan ini honor kompi kan itu 30% kan itu dapat 708,937 honor kecamatan atau batalion itu ini 118.156 honor resimen 70.898 honor depisi 47.626 eh sakat atau dana sosial 59.078 kemarin kan 3 orang dapat ya nah ini tolong yang dana sakat 3 orang lagi 3 kakak itu belikan beras sama 23 ya eh yang belum dapat ya ini sakatnya dikularkan dari hasil kita nih kemudian dana aset 177.274 nah itu kan warung itu kan hanya menggunakan listrik depan tuh nanti kan kabun dengan rumah mundi ya kan nah udah diambil 100 ya kan nah harusnya ini kan untuk beli plastik di warung dan sebagainya tapi sementara bantu-bantu listrik disitu dulu ya kan nah kemudian honor ini kalau gak salah ada peningkatan kayaknya ini ada peningkatan eh bulan kemarin berapa itu honor kompi totalnya ya 700 juga kompi dibagi dua itu berapa-berapa eh ya berarti kan ada peningkatan sekarang ya kan nah berhubung karena baru-baru gabung lagi berarti kan 20% berarti 80%-nya kok Raisa karena baru gabung lagi karena kemarin berarti 20% dari 700 700 700 eh oke 708 909 9000 lah 709000 kali 20% berapa berdi yang liat gak duitnya ini kuliah yang gede lah ha kelihatan gak dari sini kelihatan gak jelas hidung malam gak kelihatan nah itu kelihatan kan iya dikularkan dulu 700 1 2 3 ke sini gak kurang-kurang ini ini ya iya kelihatan gak 700 dulu ya 1 2 3 4 5 6 700 9000 ya 710 lah nah 20%-nya berapa eh sini Raisa 20%-nya berapa kamu 20%-nya beratus 42 150 lah ya nah yaudah 150 tinggi karena kamu berapa hari kerja ini Raisa semua ini 1 2 3 4 5 lumayan lah di Maret dulu dulu tidak dulu merdeka merdeka jangan sampai ya kan kalau itu hilang nanti kalian dipotong gaji itu honor kompi sudah ya sip bagilah urusan dia kasih 2000 kan mana dia panggil lah nggak mau dikasih honor batalion 118 120 lah nah bagi tiga orang kalian ya apa empat orang koto 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 timen DPC sebentar sakatnya sakat eh belikan sakat mana başak bangsa bantuk menang konti ini seindeksnya itu 20 ribu peras sama telur ya alarms kemulia nah ini untuk tiga orang dividoy lagi besok dulu itu atur 60 ya 60 terus terus Oh dana aset dana abadi udah diambil 100 Maya ya untuk berlitrik nah sisa 70 nih nih Hai ini punyanya honornya Hai resmen lagi kok kurang ya Hai seratus tujuh belas Hai iyalah ini aja wakang itu batalion ini dulu 10.000 Rp 15.000 ya udahlah nanti yang biar diberitakan sekali-sekali kumpul mereka nah itu warung itu coba dicek lagi lah sama-sama ya di ini ya karena min 1 juta ini masih modal 27 juta barang baru 400 produk ini saya sudah bergerakkan produk ini jumlahnya 2800-an makanya di tata butuh ya kan tempat bukan agen LPG kan di tempat motor biar segera naik biar udah mulai disitu ya kan agen LPG terus itu warung kopinya udah jalan yang di sebelah warung kopinya udah jalan ah tidak ada tulisan warkop harus ada tulisan warkop terkadang beli terkadang enggak hahaha yang penting buat dulu kalau ada tamu ya kan itu aja ada menitanya kenal enggak itu kapan itu dibangun berarti baru tadi mau lahir baru tadi tadi maka tautanya hujan iya krimis berarti nggak jadi berhenti lanjut kalau ini oke sementara itu dulu yang jelas kita min 1 juta tapi dicek lagi itu karena kalau 1 juta itu jumlah itu dihilang itu tanggung jawab pengurus mulai dari divisi resimen batalion eh kopi itu dipotong gajinya jadi penanggung jawabnya itu harus udah mulai tanggung jawab divisi resimen batalion itu harus menutupin kehilangan uang itu wah kurang ya itu lah pengurus iya kan harus sama-sama maka kalau ini semakin besar semakin besar juga honor karena yang kita perlukan uang iya kan jadi kalau ada yang kurang 500 udah mulai dari divisi resimen harus menumbukin potong bukan dipotong kalau nggak ada ini nggak cukup uang pribadi dikeluarin itu itu risiko dalam suatu mau maju biar kalau itu bagus semua kan tambahnya pendapatan kita tapi kalau ada yang kurang semua tanggung jawab nah bagaimana caranya supaya tidak ada hilang berarti sama-sama harus menjaga Hai buh kok saya ini katanya ya ini gitulah Hai harus menjawab namanya kader kok Hai jangan perasa tidak ada kerugian maunya untung-tungan ada berlian Hai gimana Cok gimana aman 1 juta 25 ribu makanya nanti cocokkan data yang dikirim ya besok selesai bisa mulai besok satu hari itu cocokkan data betul kita tutup tengah hari ya enggak ada yang beli yang membuat itu aja bisa dikirimkan dikirimkan ini mau aplikasi besar-besaran pokoknya sudah selesai ini udah mulai dicicilkan kalian udah mulai dimasukkan nah jadi laptop sudah ada nanti cocokkan sama bunda besok karena besok jam 4 tamu disini ada soalnya udah sibuk banyak tamu saya udah mulai banyak tamu disini nih kena bunda kalau nganteng terus ini emas nggak jalan apa semua ya kan tulur modal habis nggak ada bisnis yang benar kalau saya begitu jangankan kalian istri pun tak batasi nggak ada lagi duit selesai karena percuma saya tira-tira di medsos nyari duit tidak selamanya saya seperti ini sampai tua nggak mungkin ada batasnya saya harus istirahat selamanya tiap hari saya harus cari duit enggak harapan saya kita semua ada di warung itu warung ini kalau semakin besar semakin mantap kita sisa-sisa duduk tabungan kita bertambah tiap hari pikiran kita itu luas bahwa ini adalah ribuan nanti disini apalagi udah jadi grosir tidak mungkin saya akan begini terus di media sosial nggak mungkin wadah mulai hancur makanya satu-satunya yang bisa berputar tiap hari warung itu nggak ada lagi makanya rajin lagi yang nabuk jangan kok nanti ada duit nggak akan bisa nggak akan bisa yang ada sekarang mau 10.000 ke 5.000 nantang terus suatu saat ini semakin besar udah jadi grosir kalian duduk-duduk semua makanya himat-himat saya pun tidak tahu apakah saya akan sehat terus tidak mencari duit bisa saja saya sakit satu bulan dua pename kita nggak ngerti kenapa saya udah mulai ada puluhan terus ini udah mulai nggak enak uang sampai sini harus himat makanya kalau ada rejeki saya lihat itu udahlah nabuk 50.000 kalian 50.000 jangan ditarik kalian dengan awan sendiri karena setiap hari ini umur kita terus berubah penyakit tuh akan ada gitu satu-satunya harapan yang bisa menaikkan kalau uang kita kalau udah solid yang makanya udah mantap waduh nggak ada lagi nggak ada lagi ini sudah bukti uang bertambah tiap hari jangan lihat sekarang kau kecil-kecil iya karena masih sedikit yang bergabung dalam uang kalau udah setahun udah dua tahun uang ngalir masuk sendiri di lakini kita itu disitulah kita nikmati hasil jahat kalau udah sampai miliaran modalnya bisa-bisa orang sekarang aja dari 1 juta kok sekarang udah naik terus orang semakin percaya orang menaruh eh saya 10 juta saya 20 juta karena udah besar otomatis pendapatan penabung akan bertambah dari situlah kita bisa nikmati oh harian saya dapat 200 ribu 300 ribu kalau nggak tahu dari sekarang orang lainnya yang datang masuk menaruh uang eh saya 50 juta nggak bisa dibatasi kalau ini 222 besar nggak bisa di kenapa semampung berkembang ini apakah selamanya kalian akan kerja di kursa kita mulai kembali ke angkir nggak akan mungkin sampai itu uang nggak akan mungkin apapun ceritanya dagang udahlah dagang udah kita pekerja di gaji tiap bulan udah jelas gajinya sekian habisnya sekian makanya nah saya tuh menunggur Andi kemarin itu ada uang disitu 200 rupiah 200 rupiah akhirnya apa saya bu saya berkenang kurang 4 hari disitu uang 200 rupiah saya bilang begitu sempurna kita manusia mengambil ente 200 rupiah saya dulu bunda tajari ketemu uang di tengah jalan 100 rupiah yang udah kumat aku ambil kenapa itu cobaan Allah akan mengatakan kalau kau 100 aja gimana kau dapat yang besar makanya dulu ruputan kurangnya ruangan kecil sekarang mulai nikmati tapi kalau hal yang kecil ini kita sudah tidak anu jangan harap yang besar bukan salah sepira jangan harap akan dapat jadi orang besar udahlah saya dulu bunda waktu pindah-pindah ketemu di jalan ambil uang itu kadang tak meraih ambil uang bersihkan cuci ambil kalau nggak suka masukkan ke masjid itu prinsip hidup tidak langsung saya langsung begini enggak suatu saat saya akan punya cerita kalian juga suatu saat akan punya cerita aku dulu saya susah mulai datang yang besar-besar karena efek daripada kehidupan kita membutuhkan kecil-kecil itu bawa ke sini tabung walau 100 rupiah tabung masukkan jangan sebelahkan uang kecil kenapa? keuntungan kita diwalu kalau kalian lihat tabungan kalau pembagian cuma dapat 76 rupiah dan cuma dapat dapat 100 rupiah sehari lebih besar uang yang tercecer juga di jalan itu lebih besar uang yang tercecer juga di jalan itu tidak akan maju tidak akan maju tidak akan maju maju ah saya cuma rugi sepuluh ribu kok saya masih bisa talahnya tidak akan maju ya mental-mental begitu kenapa? kepercayaan larinya kalau orang sudah tidak percaya sama kita udahlah berat mengapa-ngapa itu susah ini kenapa saya berbicara begini karena kalian semua adalah kader inti beta yang akan disuruh oleh banyak orang bahwa kita semua yang jadi kadernya adalah orang-orang amanah jadi tolong apa yang saya sampaikan dipahami jangan jangan sombong dengan orang kecil saya bunda itu ada silisih 200 pera 300 pera saya bilang cari lagi cari walaupun saya punya orang 50 bisa ngantinya dan tidak ini mental kita bukan jadi iya kalau masih ada orang begini kalau tidak ada mau ngambil uang dari mana jangan ini pelajaran dalam hidup makanya orang-orang menyebelikan orang kecil itu hidupnya itu nggak bisa maju nggak bisa udahlah saya banyak belajar dari keuntungan Tionghoa itu 1 rupiah dihitung betul ini begini, 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 begini suatu saat dia besar dia bisa membagi ya saya kasih om itulah manajemennya orang Tionghoa di Indonesia ini kenapa mereka itu rata-rata ekonominya maju karena dia menghargai uang yang 1 rupiah kalau kita 5.000 1.000 rupiah tercaya cerai biar ini masih ada pegajian bulan depan coba kita berpikir harga rokok 12.000 mau nggak orang itu belinya 11.500 mau nggak nggak mau kan bertiga regala tidak ada 500 jadi tidak bisa dapat 11.000 makanya semua penghematan listrik nggak dipakai matikan ayawan sampai di sini pun jangan poros mungkin hari ini kita ada listrik bulat depan susu saja listrik akan dicoba terus makanan kalau ada makanan buatlah yang jangan berlebihan setelah itu dibuang suatu saat akan mengalami kelaparan saya yakin oh masak banyak ini banyak oh nggak kemakan buang suatu saat akan di uji kelaparan tidak punya apa-apa yakin saat itulah kita bisa akan menghabis ini prinsip filosofi hidup kita oke any question ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan kipas-kipas dia mungkin dia berpikir mudah-mudahan perdi kerja di luar lagi satu mulai abis itu pulang langsung gini-gini perdi sengke-sengke-sengke ya putih kau sudah rasakan hidupnya di luar iya kan enak nggak lebih enak di sini ya perdi iya 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 yang boleh tidur-tidur gini yang penting sudah punya pengalaman ya karena apa di kompi itu nanti kalian bertiga sekarang berdua duduk kalau ini semakin besar kalian harus bertiga makanya saya bilang kalian kalau misalnya berulai cocok boleh tiga harus satu orang lagi karena manajemen ini akan kami serahkan kami hanya memantap uang uang kami pihak kalian yang mainkan siapa tahu teman saya datang di sini pak ada kerjaan di tempat ini pak rumah tetap di sini tapi mungkin saya sama bunda bolak-balik kita hanya terima laporan kayak besok ini ada teman mau datang sudah nanya Ambes siapa 10-20 orang lah anak yatim pihak tetap yang butuh saya mau sosial bayangkan artinya itu efek dari kejujuran yang saya sampaikan di depan umurku bahkan mau buat warung kayak gini di tempatnya punya uang dia punya uang dia dia mau modali awal bulu besar berhidupkan barulah ajak yang tetangga-tetangganya kalau dia masuk kita ada efek ada pasti ada ilmu dia punya ilmu dia punya jaringan saya punya duit pambes kami punya uang kami pun begitu jadi kita harus berpikiran maju mulai dari hal ya kecil kalau orang udah lihat rumah udah berdiri apa itu dia tulis di situ agen LPG itu udah lihat orang semakin yakin mantap jalan sistemnya di sana nanti di tempatnya ini bengkel komunitas peta iya kan jadi saya mengingatkan lah masalah berdiri-diri oke ada pertanyaan lagi enggak enggak untuk menjalankan LPG ini enggak 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 misalnya penanggung kita beli langsung lima tapi ini untuk yang pribadi enggak bisa nanti mati warung-warung kecil itu warung-warung kecil mati tapi enggak boleh ya enggak boleh lah yang boleh punya warung tapi enggak belum berjalan itu gasnya apanya enggak berjalan gak sih rambut-rambut iya kan belum jangan langsung jalan sekarang langsung langsung bilang lah aku enggak ada yang begitu makanya itu harus segera berdiri sebenarnya itu tertulis agen orang kan enggak ngerti ini dikiranya jualan perbijian makanya makanya tak support sempat berdiri tulis orang lihat melayani warung kalau kayak gini orang enggak bisa dikiranya perbijian kan mana tahu mereka itu harganya sih yang enggak ngerti lah karena habis ini kalau air ambil lagi siapa yang ngambil dikiranya dikiranya saya sudah ajak perti disini tapi komunikasi kurang yang penting sudah saya kasih kesempatan semuanya ya mau bergabung ayo yang tidak mau ya silahkan air nah air ini harus segera kita ambil air juga siapa yang mau pegang sebagai agen air kalau saya ini kan orang sibuk kalau enggak sepetujuh sekali dua kali enggak jalan ya sediari daripada saya maksa-maksa orang juga untuk kemajuan dia susah ya sudah saya punya juga kerjaan yang penting yang saya sampaikan jalankan maju maka peta ini sebenarnya tidak perlu dibesarkan peta ini yang akan membesarkan kita semua dengan jaringan ada pertanyaan lain ada pertanyaan lain enggak Ries lah Ries ya Ries peta satu komando kora-kora pulang lagi peta satu komando peta satu komando revolusi 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 mordeka 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 satu komando mordeka satu komando sepatah poli waduh ayo ke动 Beyond Terima kasih.